Halo bunda-bunda Di video ini saya bikin kue tradisional yaitu kue mendut dengan menggunakan cetakan kue talam lalu dibungkus dengan daun pisang Kue tradisional ini tetap disukai banyak orang karena rasanya yang manis, gurih, lembut, dan kenyal Mau tahu cara saya bikinnya? Simak video berikut hingga selesai ya Pertama kita bikin unti kelapanya Siapkan teflon, tuang gula, garam, vanili bubuk, tuang air, tambahkan daun pandan Nyalakan api, lalu masak hingga mendidih dan gula larut Setelah gula larut, masukkan kelapa parut Aduk-aduk dan masak hingga mendidih dan air menyusut Setelah air menyusut dan agak mengering seperti ini, matikan api Lalu angkat, dinginkan, lalu bulat-bulatkan Sisihkan dahulu Selanjutnya siapkan wadah Tuang tepung ketan Tambahkan garam Dan vanili bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu tuang santan hangat secara bertahap Aduk-aduk hingga menggumpal Terima kasih telah menonton! Setelah menggumpal seperti ini, lanjut uleni menggunakan tangan Uleni hingga kalis dan mudah dibentuk Setelah seperti ini, tambahkan pewarna sesuai selera Ini saya tambahkan pasta stroberi Uleni lagi hingga tercampur rata Setelah seperti ini, tambahkan minyak Uleni lagi hingga tercampur rata Setelah kali seperti ini, cukup ya Selanjutnya siap dibentuk Ini adonannya saya tutup supaya permukaannya tidak kering Siapkan cetakan kue talam Olesi dengan sedikit minyak Siapkan juga unti kelapa yang sudah dibulat-bulatkan Lalu ambil adonan secukupnya Kepal-kepalkan Kepal-kepalkan Bulatkan Lalu pipihkan Kemudian isi dengan unti kelapa Dan rapatkan Lalu bulat-bulatkan Seperti ini Seperti ini Kemudian letak ke dalam cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis-tipis minyak Lakukan cara yang sama Hingga adonan habis Oke bunda Jika bunda sudah suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya Biar saya tambah semangat bikin videonya Terima kasih Setelah semua selesai dibentuk Siap dikukus Panaskan kukusan Dan setelah kukusan panas Masukkan ke dalam kukusan Dan kukus selama 20 menit Atau sampai matang Setelah 20 menit Buka kukusan Dan ini sudah matang ya Cantik Menul-menul Lalu angkat Dan diamkan hingga hangat Lanjut mengukus sisanya Setelah hangat Kita bungkus dengan daun pisang Bisa diolesi dengan sedikit minyak Bisa juga tidak ya bun Lalu ambil kue mendut Dan balik di atas daun pisang Kemudian lipat Seperti di video Cara membungkus daun pisang ini Sesuai selera bunda-bunda ya Lakukan cara yang sama Hingga semuanya selesai dibungkus Setelah semua selesai dibungkus Ini jadinya bunda Kue mendut Mari kita coba buka ya Terlihat cantik Menul-menul Lembut kenyal Rasanya enak Dan isiannya juga terlihat cantik ya Selamat mencoba bunda Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba